Intro Halo Sobat SML, balik lagi bersama saya Karel di acara UMKM Talks Kali ini saya sedang bersama Ibu Yuliani, selaku owner dari Jolly Craft Nah, Jolly Craft ini salah satu produk craft paling favorit nih bagi para seller dan juga customer di SML UMKM Center Bu, bagaimana nih Ibu kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Nah, Bu, boleh diceritain nggak nih Ibu? Awal mulai Ibu, usaha anyaman ini sejak kapan? Mulai dari tahun berapa itu? Ya, sebenarnya belajar nganyamnya itu dari kecil Keluarga kami ada yang bisa menganyam, nenek kami bisa menganyam Cuman waktu di kampung itu ya, jadi nganyamnya, tapi dulu nganyam bambu mas Nganyam bambu, iya emang zaman dulu kan biasanya bambu ya Nganyam bambu, terus berjalannya waktu semakin ke sini Dan dulu nganyam bambu itu dijualnya hanya di kampung aja Dijualnya di kampung aja, biasanya bikin apa aja tuh? Kayak tempat makan, tempat makan Kayak buat tudung saji, nasi gitu-gitu ya Kayak gitu ya, peralatan rumah tangga Dan bahannya dari bambu dan di sana memang dijualnya hanya di kampung aja Setelah saya tinggal di sini, di Tangerang Selatan Kemudian saya masih waktu itu bekerja Bekerja di salah satu toko oleh orang Jepang Di sana mereka kan memang suka yang produk-produk handmade Iya Produk-produk yang nyaman Nah dari situ, kepikiran, kenapa nggak coba buat kayak di kampung Tapi kalau dibawa ke sini peralatan rumah tangga kurang deh kayaknya Dibawa ke Jakarta Terus saya punya ide gimana kalau bikin tas Tapi materialnya jangan dari bambu Karena kan kurang awet, kurang tahan air Jadinya saya coba cari-cari material Ketemu material itu, material plastik Maksudnya di situ bikin tas sedikit-sedikit Dan titik jual di situ Oh, berarti titik jualnya di tempat situ juga Oh, iya, iya, iya Akhirnya mulai ada permintaan lagi, permintaan lagi Ya udah, kenapa nggak kita bisnis Sampai sekarang saya sudah berhenti bekerja Jadi punya niat gitu ya Berarti produk saya tuh diterima Produk kita diterima Ada pasarnya, pasarnya udah jelas Sudah ada, kenapa nggak kita bikin sendiri Setuju Akhirnya mulai dari situ, yaudah Saya berhenti bekerja Saya mulai lagi Nganyam sendiri dikit-dikit di sini Karena nggak bisa ngandelin yang di sana, kan Tapi di sana juga tetap masih nganyam Akhirnya, tahun 2017 Lahir nama Jolikraft Nama Jolikraft itu ada mana? Jolikraft itu sebenarnya Jolikraft itu Nama panggilan saya, mas, waktu sekolah Jadi dulu, di kelas itu Nama saya kan Yuliani Yuliani itu ada dua orang Jadi teman-teman pada bingung nih Yuliani namanya Yuliani siapa Akhirnya sahabat saya kasih nama Udah, lu gue panggil Jolik Yaudah, akhirnya sekelas semuanya Manggil saya Jolik Sampai sekarang Sampai sekarang Semua orang panggilnya Ibu berarti Jadi kalau ada yang Manggil saya Jolik itu Bisa salah satu dia Customer saya Salah satu, kalau nggak Teman sekolah Lebih gampang juga disebutin ya Iya, betul mas Oke, nah terus dari awal 2017 Berarti udah mulai nganyam buat produk-produknya Emang dari awal tuh Ibu jualnya tas berarti ini Iya, dari awal Apa sih Ibu keputusan yang bener-bener Ibu ambil tuh Emang diniatkan buat pindah dari yang bertambah bekerja Sampai punya usaha sendiri, pengen punya usaha sendiri Itu apa sih motivasinya yang terbesar Bu Ya, motivasinya Yang memberanikan Ibu tuh buat Iya, motivasinya Iya, motivasinya Salah satunya memang Saya Hobi craft sebenarnya Karena tuh pengennya tuh ngerjain apa gitu ya Terus yang kedua Memanfaatkan Memanfaatkan peluang Memanfaatkan peluang Yang ada Ini pasarnya udah jelas nih Betul Ada Kalau saya bekerja terus Ini nggak maju-maju Bener-bener ini segitu-segitu aja ya Ibu ya Iya Kalau ini Saya punya keahlian Marketnya sudah ada Betul Terus didukung penuh juga sama keluarga kan Iya Stok bahan baklopo semuanya Saya sudah-sudah Sudah tahu lah gitu Jadi saya memberanikan diri Dan Lebih penting lagi Semoga bisa bermanfaat gitu Iya, betul Riski saya semoga bisa bermanfaat Bukan buat diri saya sendiri Tapi buat keluarga Buat lingkungan juga Betul Karena ini emang Bahan yang Ibu pakai nih Bahan-bahan recycle ya Ibu Iya, betul Ini recycle Dari plastik ya Ibu ya Recycle daur ulang dari plastik Tapi memang saya Nggak pegang sertifikat recycle-nya Karena kan saya hanya membuat Produk turunan dari si plastik recycle-nya Iya, betul Jadi kalau untuk sertifikat Kalau bahan ini recycle Itu pabriknya yang pegang Pabriknya yang pegang Iya, nggak apa-apa Itu sistem kemitraan biasanya Iya, betul Buat itunya Oke, Ibu Nah, kan udah diceritain nih Perjalanan Histori dari usaha brand Jolly Craft Nah, marketnya itu selain Ibu pertama akan jual di tempat kerja Ibu Selanjutnya Ibu Coba pasarin kemana aja Baik Setelah saya tahu marketnya itu kan Waktu itu tuh Kita pertama jual itu di Jakarta Jakarta Selatan Tempatnya di Kemang Jalan Kemang Timur Raya di sana Memang di sana kan Customer itu banyaknya yang Expat gitu ya Kalangan atas Dan mereka itu kan senang Pokoknya yang Berbau Anyaman Terus berbau apa Handmade gitu Apalagi recycle Mereka sangat senang Sebenarnya sih market saya sudah jelas di sana Sudah bisa dibilang tuh 80% market saya di sana Di Jakarta Selatan gitu Sebagian juga Expat juga Ada beberapa dibawa kan Ke negaranya masing-masing Namun setelah Awal pandemi nih 2019 Akhir itu sebenarnya saya sudah nyetok Hampir seruangan ini nih Buat bazar Karena kan tahun 2020 Itu saya sudah bazar itu Setiap bulan itu ada minimal Tiga Tiga bazar mas Tiga bazar Itu pun kalangan ekspat semua Bazarnya Sudah dapet undangan dari JIS Jakarta International School Dari Community Expat lah Pokoknya ada British woman American woman Itu schedule udah padat Tahun 2020 Cuman 2020 Awal kan Februari pandemi tuh Betul Semua schedule dibatalin Waduh Semua uang pedaftar kita dipulang-pulangin Sama Sama panitianya kan Sama panitianya Minggu tuh muter otak Gimana caranya Nah disitu Wah kalau gitu saya harus batin setir Tadinya saya jualannya Hanya untuk kalangan ekspat Kalau ngomongnya ke atas Oh saya harus Rumah saya di tangsel Kenapa gak saya Jualan Coba di tangsel Karena memang Jualan ini kan tadinya online Gak bisa mas Harus offline Harus lihat bentuknya Harus kita raba Bahan bakunya Warnanya kadang di kamera Sama hati suka beda Betul Tapi dari situ saya tetap Gak ngurangi rasa Pengen belajar saya Gitu Jadi saya tetap belajar tuh Jualan online juga Cari-cari tau Tokopedia Bukalapak Yang tadinya saya Instagram Cuman buat sharing foto-foto pribadi Sekarang saya ganti Diganti semua ya Dari semua produk ya Diganti buat jualan Akhirnya Tahun 2020 tuh sebenarnya Sambil belajar sih mas Pandemi tuh bener-bener Saya belajar branding Belajar pelatihan Salah satunya Sempat ada di Temen ngasih tau Ikut di Sinar Mas Len Pelatihan Saya coba ikut Pokoknya semua saya pelatihan Yang ada di tangsa Saya ikutin Gimana caranya nih Biar usaha saya tetap jalan Tetap jalan Walaupun lagi pandemi Betul Setuju Jadi tahun 2020 Begitu Berarti kan Bu Joli juga Ikut Pelatihan di SML Wemcamp Center Mulai tahun Tahun ini ya Bu ya Iya tahun 2022 Tapi infonya Tau dari Tahun 2021 Batch 1 tuh Cuman saya gak Belum tau Belum ikutan daftar Kan Ibu juga masuk Batch 2 Nah Gimana tuh Bu Selama ikut pelatihan Kurang lebih 8 bulan ya Bu ya Apa aja nih Bu yang Ibu dapetin Alhamdulillah tuh Kalau Tahun 2020 tuh kan Kita belajar Secara umumnya tuh Tentang bisnis gitu ya Nah tak di Sinarmas lain itu Kita bicara Tentang spesifiknya Secara umumnya Yang kita bisa Belajar dimana-mana Tapi kalau di Sinarmas tuh Secara detail gitu Dari pembukuannya Dari brandingnya Dari manajemen SDM Manajemen marketingnya tuh Semuanya dipelajarin Jadi tuh sampai Waktu bikin Tugas akhir Tugas akhir Iya betul Kan saya ada bayi Saya gak bisa Ngerjain pagi siang Jadi ngerjainnya malam Dari jam 11 malam Sampai jam 3 pagi Saking semangatnya Biar Minimal bisa ngebanggain lah Sinarmas lain Oh ini UKM kita Semangat gitu Karena memang ilmu Ilmu indikasi tuh real Gak cuma teori Kita bener-bener disuruh praktek Praktek Betul-betul Kan ibu juga Ikut di Sembilan Minimal Corner ya ibu ya Iya Di pasar intermodel ya Iya alhamdulillah Bisa jadi langsung Masarin ya ibu ya Ke customer-customer Yang ada di pasar ya ibu ya Iya jadi ada Kalau ada customer saya juga Kan memang Saya tokonya Tadinya di Kemang Timur Setelah pandemi kan Tutup ya mas Jadi semuanya diarahin Ke rumah Terus pikir lagi Kalau mau nyewa toko Saya belum berani Kondisinya masih kayak gini Alhamdulillah dikasih fasilitas Sama Sinarmas Di Intermoda Jawab-jawab pertanyaan saya Aduh gimana ya Biar bisa punya Kiosk Jadi kalau ada customer Yang di era BSD Gak perlu kesini jauh Gitu Aksesnya juga gampang Dapat tawaran Dari Sinarmas Selain Kiosk di Intermoda Langsung saya Ikut Dan disana kan Selain di Intermoda Terus kita juga kan Dibawa-bawa Dibantu jualannya Betul Alhamdulillah Gak ada bazar-bazar Event-event ya Bu Nah Ada Perubahan Maksudnya peningkatan Omset Sama dari Sebelum ikut Di SMP Senter Sama setelah Jelas Ada perubahan Salah satu perubahannya Yang tadi di awal Tahun 2020 Kan saya niatnya Pengen cari market Lokal Di Tangsel Itu alhamdulillah Dari Sinarmas Selain itu Saya banyak banget Dapat customer baru Yang di BSD Yang di Pokoknya wilayah Tangsel Tangerang Gitu ya Banyak Sekarang saya Pengiriman kesana Itu juga salah satu Saya yakin sih Dibantu sama Timnya Bu Mega Mas Karel Semuanya Gitu Jadi Mereka bisa repeat order Langsung hubungi Instagram kita Ada peningkatan Ada peningkatan Ya Oke Nah Bu Kalau Dari Pesaing-pesaing Bu Di marketnya Tas Ini Apa sih yang jadi Salah satu Mungkin Bukan kendala ya Tapi Tantangan Baik Tantangannya itu Kita kan Nggak bisa Melarang orang Untuk berjualan sama Untuk memproduksi sama Seperti kita Setuju Tapi minimal Tapi minimal kita punya Ciri khas tersendiri Benar Kita punya Pembeda Kalau dari produk kami Selain kami menjual produk jadi Kami juga melayani custom 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 ya Jadi kayak Seperti ini Sesuai permintaan customer ya Bu ya Berarti Ini salah satu Apa Custom juga Jadi tasnya seperti ini Tapi Handlenya maunya Pakai handle kulit asli Terus ada juga Pakai Batu alam Batu alam Ada juga Pakai handle kayu Kalau Anjam pakai pola begini Lumayan rumit ya Rumit Tapi gampang Ini gampang Kalau dipelajarin Paling 3 jam bisa 3 jam Lumayan ya Custom Jadi pembeda Jolly Craft itu Dengan yang lain Kita bisa Custom ya Bu ya Bikin tasnya Sesuai dengan permintaan Dari customer Warnanya juga bisa pilih Maskara Kalau saya Bu mau buat tasnya Model ini Warnanya putih Pakai inisial huruf Juga kita bisa kerjain Hurufnya dianyam juga tuh Iya Di dalamnya Nanti Mau dikasih Puring Dikasih Dikasih Alas lagi Zipper Sletik Itu bisa Jadi kita bisa Melayani Custom Customize Boleh ini Bu Boleh Yang setengah jadi Nah ini dia nih Kebetulan lagi Nah ini nih Setengah jalan nih Apanya nih Kayunya ini buat apa Jadi ini cetakannya nih Mas Karel Oh cetakannya Jadi setiap tas Itu kan ukurannya berbeda Jadi Ukuran cetakannya pun Berbeda juga Kita perlu ini tuh Cetakan kayu Nanti ini jadinya Seperti itu Nanti jadinya seperti ini Cetakannya seperti ini Dan ini contoh bahannya Materialnya seperti ini Ini dari plastik apa Bu namanya Bu Strapping band Strapping band Ini recycle juga ya Iya recycle Daur ulang Ini emang ada yang Beli custom apa gimana Bu Iya ceritanya Waktu itu minta bikin Warna perpaduan Pink sama putih Iya mana ujungnya Sebentar saya cari nih Minta dibikin Warna pink sama putih Ini belum selesai Ini Gini mas Karel tuh Ini tinggal di aneh Ini kan ribet juga ibu Banyak banget ini Iya Ini paling dua jam Selesai mas Tapi jangan nengok-nengok Dua jam Jangan nengok-nengok Pegel juga mata Iya kalau nengok-nengok Selesai-selesai Jadi gini Sebenarnya dia yang kusut Ini mas Karel nih Ada teknik-tekniknya gak sih Kalau nganyam itu Biasanya Iya kalau nganyam Paling harus kuat di tangan ya Karena kan ini harus padat ya Harus padat benar-benar Gak boleh bolong-bolong begini nih Harus padat Setelah diturunin gini Nantinya di tarik Biar padat Turun ke bawah Iya 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 Ini namanya nyaman Spasi satu nih mas Hanya selang seling Selang seling Oh Oke oke Berarti ibu kalau buat tas begini Kurang lebih produksi Satu tas dua jam Kalau gak ada gangguan Dua jam tiga jam Oh kalau gak ada gangguan Dua jam tiga jam ya ibu Iya Kalau duduk aja nih Ayo mas Karel Ayo coba saya buat ya Selang seling aja Berarti ini ke bawah ya ibu ya Iya selanjutnya ke atas Terus ke bawah lagi Oh lumayan gampang ternyata Ini gak boleh sama nih Ini dibawah nih Salah berarti gak gampang Susah juga Tuh Pokoknya atas sama bawah harus beda Oke 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 Ini diangkat satu Iya Nah Ini juga harus kenceng ya ibu ya Iya Gampang lah Tanaga mas Karel mau kuat Sud gitu Iya gampang Kalau terbiasa pasti gampang Iya Oke Ini suka kelibet gak sih bu Biasanya bu Pasti Namanya handmade mah Pasti kelibet pasti Kadang udah hampir selesai Ternyata polanya ada yang ngetinggalan satu Kita bongkar lagi dari awal Bongkar dari awal bu Iya dong Waduh Itu PRnya tuh bu Harus total Mending kualitas ya bu Nomor satu ya bu Biarin gak apa-apa Bongkar dari awal lagi Mending kepuasan customer Itu yang pertama Itu yang nomor satu Kita berusaha memberikan Layanan yang prima Betul Khusus untuk yang custom juga kan Tapi ini gak gampang putus ya bu Plastiknya ya Enggak kan ini Nganyamnya dari bawah nih mas Gak ada sambungan tuh Lihat sendiri Ini gak ada lem Gak ada sambungan Gak ada paku Jadi untuk menjaga kekuatannya Ya harus sering-sering ditekan Ke bawah situ Sama ditarik Gak ada Kalau yang minta request Tiga warna empat warna bisa bu Bisa Kalau tiga warna empat warna Itu harus Dari bawahnya Seperti ini nih mas Ini ada empat warna Oh iya bener Jadi di bawahnya dulu Polanya kan di bawahnya dulu Kita bikin pola di bawah Baru kita masukin cetakan Naik ke atas Ini bikin polanya aja lumayan ribut ya bu ya Gampang Ini dua warna aja kayaknya Susah Bingung saya Berapa jam kira-kira mas karir Saya tungguin Waduh jangan dong Ntar podcast kita kelamaan bu Pulang-pulang nanti kepalanya puyang Iya Ngebul semua nih kepala Iya Oke Gitu Secara garis besar Secara garis besarnya begini ya bu ya Gampang Bener-bener Enak kan lama-lama ketagihan Tapi gak berhenti-berhenti Tapi lupa makan biasanya Oke oke Jadi gini teman-teman Nah ini bu Joli Tetep Murah Untuk membagi imu Tahun lalu itu kita Dapet undangan dari lapas gunung sindur loh mas Untuk ngajarin Ngajarin itu ya bu ya Di sana Ngajar nganyam juga Cuma waktu itu Pesertanya gak banyak Sekitar ada 10 orang Karena kan masih dibatasi Itu tahun lalu Jadi kita bawa peralatannya Bawa bahannya Jadi kita ngajarin Orang-orang di sana Jadi berharap nanti setelah mereka Selesai menjalani di sana Keluar mereka punya Keahli yang bisa bertahan Benar-benar Benar-benar Oke bu Bentar dilanjutin ya Siap Pulang gak apa-apa Oke 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 Nah bu Joli Untuk produk-produk ibu nih Dan penjualan-penjualannya Biasanya Ibu nih sehari tuh produksi bisa berapa tas Kalau Biasakan kita ada Momen-momen tertentu ya mas ya Kalau momen kayak semacam Natal Hari Raya Lebaran itu Jauh-jauh sebelumnya Kita sudah stok banyak Kita dibantu sama Support sama keluarga juga Yang nyam Tapi kalau untuk hari-hari Kadang untuk yang malah ini custom aja Itu saya sendiri Sama keluarga disini Sama suami Sama adek Itu satu hari Saya bisa mengerjakan tiga tas Tiga tas Tiga tas Itu ukuran Yang kecil Yang besar Sama sedang Oke Jadi lumayan lama juga ya bu Yang makan waktunya ya Kalau Produksi itu ya Karena harus detail juga Harus teliti Benar-benar Nah Kalau boleh tahu nih bu Penjualan paling tertinggi Atau orderan Paling tertinggi tuh Berapa banyak bu Waktu itu Akhir 2021 Saya Diundang Diajak bazar gitu ya Di daerah Sudirman sana Itu Dari Bank Indonesia Boleh sebut ya Gak apa-apa Dari Bank Indonesia Kita diajak bazar Di salah satu mal di Sudirman Di sana Itu Sampai Tas kita Soal semua Mas Wah Alhamdulillah Masya Allah Berapa Bazar selama tiga hari Itu Momentum Apa ya Ibaratnya Lagi Lagi Jatuh-jatuhnya Itu masih tahun 2020-2021 Stok kita Stok kita banyak Tapi di akhir tahun Alhamdulillah Ada yang Nganjak Bazar Itu kita Bazar Tiga hari Kalau gak salah Itu bawa Tas sekitar 150 piece Pulang-pulang Sisa 20 piece Mantap Selama Tiga hari Itu Berarti emang Daya belinya Buat tas Anyaman Ini Tinggi ya Bu ya Ya Waktu itu Pas lagi Acara Banyak sponsor Juga Mungkin ya Terus belum banyak Juga yang Jual Seperti ini Seperti ini ya Bu ya Lagi Anyaman Tas ya Bu ya Oke Bu Boleh gak nih Bu Dikasih Tips Buat teman-teman Pelaku UMKM juga Gimana sih nih Mereka Bisa Buat Seperti Kayak Bu Jual Sekarang Punya Workshop Sendiri Pesannya apa ya Kita sama-sama Masih belajar Masih Masih Mikro Ya Usahanya Gitu Yang penting sih Jangan menyerah Jangan menyerah Betul Setuju Jangan menyerah Apapun yang terjadi Di depan itu Gak usah dipikirin Bukan kendala ya Tapi tantangan ya Jangan dipikirin Ikutin aja Jalurnya Nantipun kita Kesulitan apapun Di depan pasti ada jalannya Ada jalannya Nah gimana kita mau belajar Dimana kita mau menyelesaikan Itu masalah Kuncinya jangan menyerah Jangan menyerah Apalagi pandemi kemarin Wah kalau saya udah nyerah Udah gak ada Bener Udah gak ada Setuju Nah itu Jadi kuncinya Hanya satu Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Oke Nah Bu Jolie Boleh gak nih Dipromosin juga nih Udah dijual Dimana aja Mungkin di Online nya Juga Instagram Dan Whatsapp nya Bisa pesen dimana Teman teman-teman semuanya Bisa pesen juga produk Jolie Craft Itu ada di Instagram kami Itu di Jolie Craft Underscore by Yuliani Jolie Craft Underscore by Yuliani Terus ada lagi dimana Ada di Tokopedia Tokopedia Jolie Craft Kemudian juga ada di Untuk toko offline nya Juga ada di Di pasar modern intermoda Di pasar modern intermoda Langsung pada data Spesial Spesial Dari Sinar Maslen Terus juga ada di Rumah Pintar ya Iya betul Yang SML WMG Center Iya SML WMG Center Base nya juga ada Oke Siap Whatsapp nya juga Bisa simpel Boleh Dicatut Iya Nomor Whatsapp nya Langsung aja di order Boleh juga Pake custom Ibu ya Iya custom Custom Menyediakan Custom tas tas Anyaman Iya Oke Terima kasih banyak Jolie atas waktunya Dan teman-teman Semoga bisa terinspirasi Dari cerita dari Ibu Yuliani Iya Terima kasih Oke Saya Karel Dan juga Ibu Yuliani Pamit undur diri Sampai jumpa lagi Terima kasih semuanya Terima kasih Sinar Maslen UMKM Center Yes Sinar Maslen Sinar Maslen Sinar Maslen